Kisah seorang dokter yang tinggal di rumah terbengkalai dan penuh sampah viral di media sosial, dokter tersebut adalah Dr. Wayan. Meski tinggal di rumah terlantar, jorok dan kotor, banyak pasien yang berobat ke rumah Dr. Wayan. Kisah Dr. Wayan diungkap oleh tiktokers bernama Niluh alias 2. Tiktokers tersebut mengunggah video kondisi rumah Dr. Wayan yang akhirnya menuai perhatian youtubers Bang Brewu TV. Bang Brewu TV sendiri merupakan pria yang pertama kali membuat viral kisah Tiko dan Ibu Eni, meski tinggal dan membuka praktek di rumah mewah terlantar dan tidak layak, namun banyak warga yang berobat ke dokter tersebut, keseharian Dr. Wayan diungkap oleh warga sekitar. Bahkan, seorang warga menyebut, jika tak punya uang, warga bisa ngutang. Bagaimana sih, Dr. Wayan? Yang Ibu kenal? Baik, ramah orangnya. Dia tinggal di sini sejak kapan? Kalau enggak salah tahun 1999. Tahun 1999 sudah di sini. Dia itu kerja dokter di mana, yang Ibu tahu? Kata orang-orang mah, dia dokter Tepnako. Otek Mako yang bangkrut itu ya, Bu? Yang bangkrut, iya. Berarti keluarga sering berobat di sini, Bu? Ya, banyak. Dari Uduk-Uduk, Narokto. Pada ke sini, dari jauh juga ke sini. Obatnya bagus, pelayanannya bagus. Terkenal itu dokternya, ramah. Kalau dulu satu-satunya dokter berarti di sini? Iya, di sini satu-satunya. Baru ada dokter. Baru ada dokter di sini, yaitu Dr. Wayan, ya Bu? Kalau kondisi rumahnya bagaimana, Bu? Emang dari dulu Lidia ke siapa? Ya, dulu Pak Agus, Pak Agus. Masih, kemarin hampir 2 tahunan dah, kayak gini. Hampir 2 tahunan, kayak bila-bila diri, rumahnya bagus. Kemarin, katanya masih sempat ngobatin ya, Bu? Iya, masih sempat di sini. Terakhir, berarti kapan, Bu? Terakhir di sini, Pak Tari. Terakhir, semenjak ini kira, dia masih berada di atas. Luar ke ngerasa kehilangan, Bu? Iya, kehilangan, Pak. Kehilangan, Bang. Kalau bisa, Mak. Sudah bagus, Pak. Bisa praktik lagi ke sini. Kalau bisa, Mak. Kali langkah pasir, Pak. Lagi ke sini. Ya, Mak. Biarpun tengah malam, dipanggil. Datang, ya, Bu? Iya, datang. Saya juga, anak-anak juga, kejar-kejar jam 2, berobat ke sini. Bangun, ya, anak saya juga. Aku juga berobat sampai setahun. Seminggu, 60 ribu ngutang. Dikasih ngutang, apa-apa dokterinya. Kalau nggak punya duit, nggak apa-apa. Ngutang, Pak Dokter, Mak. Praktiknya di sebelah, Mak. Sebelah, anak pas, sini. Yang pintu. Emang udah kotor, udah lama juga. Tapi udah kotor juga, ya aku berobat ke sini aja. Obatnya cocok. Awal pindah ke sini, Bu, tadinya? Sendiri atau emang udah berpindah? Beristri. Istri-istri. Punya istri. Tidak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Tidak.